Menurut saya ada hubungan personal, kita bisa menjalin kedekatan dengan antara pelatih dan atlet, antara teman, antara mitra kerja, antara pimpinan dan anggotanya, antara macam-macam hubungan personal, membangun kemistri antara dua orang atau lebih. Kemudian dengan komunikasi yang baik, kalian mampu terlihat menonjol dalam pekerjaan, meningkatkan kepercayaan diri dan optimalisasi pekerjaan karena antara apa yang diharapkan dengan tujuan itu bisa ter-deliver, bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian dengan komunikasi skill, kalian juga menunjukkan nilai jual kalian, add value kalian, menyampaikan ide gagasan di depan orang banyak. Misalnya itu menunjukkan, wah ini smart banget sih ini anak. Walaupun mungkin belum tentu, tapi karena skill komunikasinya baik, jadi kelihatan mumpuni, kelihatan menonjol tadi. Walaupun secara aslinya itu belum tentu. Syukur-syukur komunikasinya baik, tetapi juga memang isinya juga baik. Isinya sesuatu yang edukatif, yang berfaedah. Banyak juga sekarang, terutama entertain-entertain public figure yang dia hanya menjual banyolan saja. Menghibur sih, penting sih, apalagi di situasi susah semacam ini. Tapi ada kalanya kita, kalau bisa, ketika kita tampil, ketika kita berbicara itu yang kita keluarkan adalah hal-hal yang bermanfaat, yang berfaedah. Membuat banyak orang tertarik sudah jelas. Ibarat magnet, skill komunikasi itu ibarat magnet. Bisa meng-attract, mengikat siapapun yang mendengarkan, yang melihat. Ngantuk nggak nih? Saya ngomong ngantuk nggak nih? Enggak dong. Enggak dong, mas. Pertanyaan, kalian pernah melihat sarjana olahraga atau akademisi yang berkiprah di dunia yang satu, ini ada spot jurnalis. Spot jurnalistik atau wartawan olahraga. Kemudian ada spotcaster. Kemudian ada guest komentator. Guest komentator itu biasanya kalau di luar negeri, istilahnya pandit. Mantan pemain yang diundang untuk ngasih komentar. Dia tidak punya ilmu olahraga yang mumpuni, tetapi hanya pengalamannya saja yang diambil. Biasanya jadi pandit atau guest komentator. Kalau di luar negeri, guest komentator ini, pandit ini harus ada layanannya, akademisi. Makanya di Malaysia, di negeri tetangga itu rata-rata komentator olahraga itu dokter-dokter olahraga. Atau minimal magister-magister olahraga. Yang dia kuat secara teori. Nanti dipadukan dengan mereka yang berlatar belakang atlet atau mantan atlet. Di Eropa juga sama. Mara mantan pemain itu dia sebagai pandit saja. Tetapi komentatornya dia alih olahraga. Di kita hal itu belum. Rata-rata komentar, mau komentator, mau pandit. Rata-rata kalau enggak wartawan, mantan pemain. Bahkan ada juga beberapa yang artis, yang dia hobi main bola saja sebetulnya. Tapi karena peluangnya begitu besar, sangat menarik secara materi, yang penting ini gua asik katanya. Sementara ini ladang kita, bro. Lalu ada spot presenter, ada spot reporter. Kalau kalian dengar Jebret, Ahai. Itu kan ya, Bung Jebret, Bung Ahai. Itu kalau yang suka bulu tangkis, ada yang backgroundnya bulu tangkis di sini? Bulu tangkis, ada? Ada dong. Ada enggak yang kenal itu yang kumis tebal itu? Digambar itu. Kenal enggak sama yang berkumis tebal itu? Beliau julukan. Beliau dikenal sebagai kamus bulu tangkis berjalan Indonesia. Wartawan senior bola. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nelly, tahu enggak Nelly? Kurang tahu, Mas. Aduh, berarti enggak pernah baca nih. Bacanya berita, apa namanya, instatorinya Raffi Ahmad sama anak kita. Selatih aja kayaknya ini ya. Oke, next. Enggak dong, enggak. Ini ada video, tapi akan saya setel nanti aja di akhir ya. Ada beberapa video yang nanti saya minta tolong Panitia untuk tampilkan, tapi ini saya skip aja dulu. Ya, itu contoh, contoh, spotcaster kebanggaan netizen Indonesia. Oke, berkarir sebagai spotcaster. Saya bilang inilah dan kita. Kenapa? Karena mahasiswa olahraga itu biasanya punya background sebagai atlet, sebagai pelatih, sebagai ofisial, dan lain sebagainya. Kalaupun enggak punya pengalaman tersebut, tapi setidaknya kalian akan punya pengalaman 4 tahun kuliah di lapangan. yang saya bilang tadi, pagi terkolam, agak siang ke alapangan atletik, siangnya habis duhur, teori, sorenya mungkin praktek lagi ya, di indor, tenis, basket, dan lain sebagainya, bulu tangkis. Pengalaman-pengalaman itu tentu menciptakan satu desire, apa ya, menciptakan satu, menumbuhkan satu passion, kecintaan yang alami begitu. Memang kita ngalamin beratnya sebagai olahragawan, walaupun mungkin bukan atlet, tapi ngerasain kuliah jadi mahasiswa olahraga itu kan berat banget gitu. Sehingga ketika jadi komentator, pasti akan sangat menjiwai, apalagi dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni. Akan perfecto banget kan, dan itu enggak dimiliki oleh spotcaster atau spotkomentator dengan background olahraga yang tidak mereka miliki. Kemudian sudah barang tentu, kalian mahasiswa olahraga, kalian harus menguasai wawasan, harus memiliki wawasan keolahragaan yang mumpuni. Percuma kalian jadi mahasiswa olahraga, kalau kalian istilah-istilah olahraga enggak tahu. Kalau istilah-istilah olahraga, kalian enggak familiar dengan istilah tersebut. Yang memakai orang lain, yang mengambil untung orang lain. Dan yang pasti, karena kalian punya beragam latar belakang, beragam kelebihan-kelebihan sebagai mahasiswa olahraga, ketika kalian jadi spotcaster, maka seyogianya semestinya kalian akan lebih mengedukasi, akan lebih bermanfaat ketika apa yang kalian ucapkan itu didengar oleh pecinta olahraga di seluruh tanah air. Sayangnya, ini sayangnya ya, anak olahraga itu biasanya dia punya beberapa kelemahan. Apa aja? Yang pertama, skill komunikasinya lemah. Bentang-bentang anak olahraga, jadi biasanya, saya enggak bisa begitu, enggak bisa ngomong, saya ngertinya bahasa lapangan. Bahasa lapangan itu apa? Biasa teriak-teriak di lapangan mungkin, kalau lagi emosi apa, kebun binatang keluar semua, begitu ya mungkin ya, anak lapangan ya. Benar enggak sih? Enggak lah, Mas. Enggak gitu. Enggak, tapi kalau yang saya alami, yang saya rasakan begitu gitu. Jadi kalau anak olahraga merasa, ya saya bahasa ini, enggak inilah apa namanya, saya biasa orang lapangan susah ngomong. Itu yang terjadi, faktanya begitu. Keterampilan komunikasi atau public speaking skills in sport society-nya itu lemah banget. Yang kedua, kurang literasi. Males baca, enggak ikrok. Kalau yang muslim, wahyu pertama aja ikrok ya. Kita suruh baca, bukan hanya baca buku, tapi baca sekeliling, menganalisa sekeliling, segak sebagai tambahan literasi, tambahan wawasan untuk disebarluaskan kembali. Entah kenapa anak olahraga itu mula pada males baca. Mungkin karena merasa sudah ahli ya, sudah ahli dalam hal hard skill, dalam hal praktikum, dia sudah, saya sudah menguasai ini. Padahal daya ingat kita itu terbatas. Seiring berjalannya, bertambahnya usia, memori kita itu terbatas. Memang file-file-nya itu tersimpan rapi di otak kita, tapi kalau kita enggak asah, kita enggak baca-baca-baca lagi, memori ini akan hilang. Apalagi kalau yang digunakan oleh otak kita itu memori short-term memory atau memori jangka pendek. Kalau itu yang terjadi, ya maka akan cepat hilang. Tapi kalau ketika kalian belajar sesuatu yang ditangkap oleh neuron itu menjadi satu long-term memori, memori jangka panjang, maka kalian enggak akan hilang. Tapi tetap harus dicatat, harus dibaca ulang-ulang. Karena kalau enggak bisa aja apa namanya, ya hilang. File-nya itu tertutup oleh file-file baru di otak kalian. Ya itu kalau kalian belajar neuroscience, enggak tahu ada mata kuliahnya enggak. Dosen kalian itu Pak Habibie, ahli banget itu neuroscience. Mahasiswa kesayangannya profesor neuroscience. Jadi, kurang literasi karena males baca. jangan sampai kalian menjadi golongan dari mahasiswa olahraga yang kemikian. Yang ketiga ada kendala bahasa. Bukan hanya kendala bahasa asing. Tadi saya menulis di CV saya itu saya enggak fluenti. Kalau menguasai itu tadi dikatakan sama Cynthia saya menguasai bahasa Inggris. Padahal saya enggak menguasai. Kalau menguasai saya akan tulis di CV itu fluenti. tapi saya tulis di situ good in spoken in English. Jadi, saya bisa ngomong bahasa Inggris untuk daily conversation. Nulis bisa, mendengarkan pun bisa, tapi enggak ahli begitu. Dan itu yang saya sesali. Karena saya bahasa Inggris dulu aduh males. Males banget belajarnya, enggak mau kursus. Pokoknya saya nyesalnya ketika sekarang. barangkali kalau bahasa Inggris saya fluenti, mungkin saya udah keliling-keliling dunia. Karena saya udah ditawarin juga jadi reporter yang harus keliling selama satu tahun. Tergantung di mana itu. Tapi saya enggak pede. Dan saya terpaksa harus aduh saya bilang saya I need to improve my English skill first untuk bisa menerima job itu. Dan saya enggak tahu apakah ada kesempatan berikutnya. Ketika kesempatan itu hilang, kita enggak tahu apakah kesempatan itu akan datang kembali. Jadi yang kalian sekarang harus lakukan, belum terlambat, belajarlah bahasa asing, minimal bahasa Inggris. Karena itu nanti akan kalian merasakan efeknya ketika sudah terjun di masyarakat. Bisa mahal ya bahasa Inggris. Yang online kursus gratis banyak. Semua lagi-lagi bukan masalah bisa atau enggak bisa, tetapi mau atau enggak mau. It's depend on you. Semua tergantung kalian. Kalau kalian mau belajar, selalu ada jalan. Dan yang terakhir biasanya kelemanan olahraga itu miskin kreativitas. Kurang inovasi. Jiwa entertainnya kurang. Serius banget bawaannya. Walaupun sering bercanda sebetulnya kalau komunitas anak mahasiswa olahraga kumpul, dia biasanya kan sering banyol, sering bercanda begitu ya. Benar enggak? Benar mas. Benar banget. Tapi karena kurang literasi, kurang kreatif, banyolan-banyolan itu kurang tertata. Kurang tereksplore dengan baik. Padahal kalau bisa ditata dengan baik, akan muncul jiwa entertain, jiwa sense of humornya itu akan muncul. Dan ini penting banget kaitannya dengan public speaking skills ya. Sense of humor. Saya enggak pintar ngelawak, tapi saya cukup punya sensasi humor yang baik gitu. Senang bercanda gitu. Nah ini kaitannya dengan profesi saya sebagai komentator, apa sih enaknya saya bisa sharing knowledge, saya bisa mengedukasi masyarakat. Dan pekerjaan saya ini istilahnya itu freelance, tidak mengikat. saya paling ngambil job itu di akhir pekan. Jadi karena studionya di Singapura, kadang saya berangkat Jumat malam setelah kerja, kan ngajar kan Senin sampai Jumat. Nah Jumat malam biasanya saya berangkat pakai pesawat malam atau Sabtu pagi, kalau siaranya Sabtu sore. Senin pagi saya sudah balik lagi atau Minggu malam saya sudah balik lagi, sehingga Senin saya aktivitas normal lagi di Indonesia di sini. jadi apa namanya enggak mengganggu pekerjaan utama kita. Kemudian enaknya karena Spotainment ini sudah menjadi industri yang menawarkan secara materi oke dan sustainability-nya apa namanya keberlanjutannya itu baik sekali karena apa yang saya bilang tadi kalau bicara program TV yang paling mahal itu acara olahraga. Kenapa? Karena acara live itu enggak bisa diulang. Kalau acara olahraga yang tayangan ulang sensasinya sama enggak? Pasti sudah beda. Kecuali yang misalnya saya penggemar MU nih. Saya nonton MU juara Liga Champions 99 misalnya. Karena saya fansnya MU mungkin saya masih asik-asik aja nonton diulang-ulang karena menang. Tapi kalau kalah kan ngapain kalah ditonton walaupun kita fansnya. Tapi nilainya sudah berbeda. sementara acara olahraga yang ditayangkan secara live itu jauh lebih tinggi dibandingkan acara-acara lain program-program lain termasuk acara film. Kenapa? Karena film bisa ditonton apa namanya taste-nya itu masih enggak jauh beda gitu kalau film. Ada jalan cerita dan lain sebagainya. Tapi kalau olahraga itu banyak kejutan setiap menit setiap detik yang itu nilai yang mahalnya itu di situ. Kemudian yang terakhir bonus kerja sambil jalan-jalan. Itu kelebihannya. Yang gimana caranya belajar yang paling gampang yang saya lakukan itu ngelihat idola saya di TV lihat contoh presenter atau komentator saya lihat kemudian saya praktekin sendiri yang namanya public speaking namanya just speaking. Apa itu speaking Sintia? Sintia? Iya Pak. Ya. Apa itu speaking? Berbicara. Nah berbicara. Namanya aja public speaking. Maka untuk bisa menguasainya ya kita harus bicara harus ngomong gitu. Enggak mungkin kita cita-cita speaker handal atau pembicara handal tapi kita enggak pernah ngomong diem aja senyum senyum gitu kan. jadi seorang speaker yang top enggak kira-kira? Enggak Mas. Enggak. Karena memang seorang public speaker atau seorang influencer yang dia sharing knowledge sharing experience secara bicara begitu ya kuncinya ya harus banyakin praktek banyakin ngomong yang saya lakukan dulu saya ngomong di depan kaca di depan tembok saya rekam kemudian saya lihat sendiri. Di depan kaca sambil saya lihat alis saya bagaimana ya senyum saya mata saya ya dan nanti ada cerita mungkin-mungkin nanti saya cintanya jawab aja sih ya kemudian caranya yang paling mudah kalau kalian jadi mahasiswa ya ikutlah organisasi ya di organisasi itu nanti kalian akan ketemu banyak orang dari beragam latar belakang kalian akan membuat program-program yang sekreatif mungkin buat program-program sekreatif mungkin ketemu dengan banyak latar belakang dan itu akan meng-improve atau meningkatkan skill skill berbicara kalian saya ada telpon urgent banget nih saya ini sebentar ya apa namanya ini sebentar terima kasih oke sorry 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 ya halo halo Cynthia iya sorry ibu saya telpon saya kalau apapun itu kalau ibu saya sudah telpon saya pasti akan tinggalin semuanya ya sorry sorry ya oke kita lanjut aduh kok gak bisa di next oke jadi ketika kita berbicara ada tiga poin sebetulnya yang harus jadi pegangan yang pertama kita sebagai speaker yang akan memberikan transfer of knowledge ya kemudian ada informasi inti pesan berupa speech atau text bisa berupa tulisan kalau jurnalistik atau jurnalis dia komunikasi lewat tulisan ya tetapi kalau public speaker dia menyampaikan informasi melalui ya melalui speaking melalui berbicara dan yang ketiga adalah audience faktor audience poin yang ketiga yang sangat penting banget dan ini kita harus menganalisa ketika kita berbicara kita harus tahu kita ngomong sama siapa karakternya kayak apa ya latar belakangnya bagaimana itu kita harus 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 reset dulu harus cari tahu dulu ya jadi tiga hal ini penting banget ketika kalian mau berbicara di event apapun kuasai tiga hal ini ya kuasai speech text atau text maksudnya gimana kuasai materi yang akan kalian sampaikan gitu ya harus reset harus banyak baca mencatat kembali pengalaman-pengalaman yang sudah pernah didapatkan untuk di sharingkan nah ini berkaitan dengan siapa audiens nah ini ada beberapa hal yang penting terkait mengapa kita harus menyampaikan hal tersebut kemudian bagaimana atau cara seperti apa yang akan kita lakukan untuk menyampaikan informasi tersebut media apa yang kita gunakan mau media sosial atau televisi misalnya atau apapun karena ini penting banget teman-teman kalian harus meriset terlebih dahulu siapa yang akan mendengarkan kalian bicara khusus mengenai ini saya ambil contoh misalnya audionya adalah komunitas olahraga ya kalian harus pahami seperti apa karakter komunitas olahraga itu dan ini pesan saya ketika kalian menjadi seorang speaker seorang pembicara ada enam hal yang harus kalian pegang yang pertama harus respect kalian harus punya respect terhadap orang-orang lain terutama orang yang kalian ajak bicara hormati hargai kalian harus punya tanggung jawab artinya apa apa yang kalian ucapkan itu akan kalian bertanggung jawabkan kalau kebenaran maka orang lain akan mendapatkan manfaat kalau kebohongan hoax maka siap-siap menanggung akibatnya kalian bertanggung jawab terhadap apa yang kalian sampaikan kemudian yang ketiga kalian harus punya kepedulian kepedulian itu contohnya gimana mas ada orang sedang terpuruk misalnya atlet kalian lah katakanlah kalian punya atlet atlet kalian baru aja kalah dia lagi terpuruk terus kalian sebagai pelatih misal kalian sebagai pelatih kalian mau maki-maki mau ngasih kamu kalahnya begini harusnya kamu gak begini nah ada aspek kepedulian disitu yang harus kalian pertimbangkan ketika kalian mau berbicara ini kalau saya ngomong nih anak ini jadi makin down apa enggak ya misalnya dia udah jatuh masa harus diomelin lagi udah jatuh tertimpa tangga terjekur terceren misalnya udah macem-macem lebih baik ya sudah ketika mungkin atlet kalah ya ini biarin dia introspeksi sendiri dulu mungkin ya tergantung karakter atlet memang sendiri-sendiri tapi artinya faktor kepedulian itu harus kalian punya ketika kalian menjadi seorang pembicara ketika kalian sedang berbicara ya jangan menjelek-jelekkan orang membuka aib orang ya Tuhan aja itu dengan luar biasanya menutupi aib kita masa iya kita mau membuka borok orang kawan lawan kita bahkan lawan sekalipun ya jangan kemudian harus jujur jangan menyebarkan berita hoax harus fair memberikan pemberitaan melakukan reportase itu harus fair ada azaz praduga tak bersalah misalnya itu kalau dihukum tapi di di dunia broadcasting itu juga ada ada hak-hak dari narasumber yang harus kita jaga ketika kita menyampaikan satu berita kita harus klarifikasi dulu eh si A kamu kenapa sih begini-begini sebetulnya ada apa jadi biar fair gitu kita menyampaikan informasi yang yang berimbang dan yang terakhir harus punya adab dalam berkomunikasi itu harus ada etika di sana yang harus dijaga kalau kita bicara masyarakat olahraga ini biasanya karakternya tiga hal ini dia praktis dia sportif ya dan dia lugas gak bertele-tele gitu gak kayak ngomong sama pacar apalagi mantan muter-muter gak jelas bener gak enggak oke berikutnya menguasai audiens bagaimana untuk menguasai penonton kita harus punya ketegasan gak ragu mau ngomong apa ya eh eh kebanyakan eh misalnya gak tegas gitu sampaikan memang kita harus puasai dulu materi yang akan kita sampaikan tapi apa yang sudah kalau sudah di depan di atas panggung sudah di depan layar kita harus mantep mantep pokoknya maju pantang mundur kalau salah nanti diperbaiki apa boleh buat begitu kan tapi jangan tunjukkan keraguan jangan menunjukkan bahwa kita itu gak gak menguasai gitu ya kata-katanya harus jelas nanti ada beberapa teori yang nanti mungkin di sesi diskusi aja yang harus dikuasai oleh oleh seorang speaker seorang pembicara oke berikutnya harus menarik apa yang disampaikan itu harus menarik kemudian mencoba menyampaikan hal-hal yang kompleks menjadi hal-hal yang terlihat sederhana sehingga mudah dipahami karena pendengar itu tidak semuanya IQ-nya tinggi non-sewu ya mohon maaf ada beragam latar belakang yang dimiliki oleh pendengar kita pemirsa kita sehingga kita harus mencoba sebisa mungkin menyampaikan hal-hal yang sederhana tetapi mudah dipahami untuk memukau kita bisa yang tadi saya bilang perlu sense of humor yang cukup baik sebagai seorang speaker yang apa namanya yang baik ada joke ada ada movement ada eye contact ini saya mencoba untuk menginteraksi mengattract perhatian kalian melalui tatapan mata saya walaupun kita jauh nih kita hanya virtual tapi seolah-olah saya berbicara persis di depan kalian kalian bisa rasakan gak mimik muka saya keserisan saya saya tanya bisa karena saya menganggap kalian semua ada di depan saya kalian semua ada di kelas yang mana memang semuanya sedang berfokus pada saya yang gak berfokus ya mohon maaf tapi saya berharap kalian semua fokus mendengarkan ya kemudian ada body language ada bahasa tubuh sebetulnya kalau ilmunya ya yang lengkap itu yang gak cukup satu semester ada wajah aja punya seribu rahasia sebetulnya ya berkaitan dengan public speaking tapi terlalu singkat waktu kita hari ini next mungkin ya kemudian bagaimana selanjutnya mendapatkan perhatian dari penonton atau dari audiens buat presentasi kita semenarik mungkin dengan gambar-gambar kalau yang pengertian-pengertian kalau kita misalnya presentasi powerpoint ya kalau yang namanya pengertian menurut si A menurut B, C, D itu gak usah ditulis ya atau ditulis tapi seminim mungkin sesedikit mungkin buat powerpoint kali ini itu seminim mungkin tulisan lebih banyak visual gambar syukur-syukur video itu akan lebih menarik akan lebih interaktif bagi para audiens kalau perlu sambil sambil menyampaikan paparan ceritakan pengalaman-pengalaman yang menarik secara singkat tetapi yang sesuai dengan apa tema yang sedang dibicarakan nah ini yang saya bilang saya yakin anak-anak ekor unsika ini sudah punya semua channel youtube ya ada yang belum punya channel youtube sudah punya semua channel youtube sudah punya mas sudah ya harus harus punya ya karena apa kalau kalian belum bisa eksis di layar kaca atau TV di era sekarang itu gak masalah karena kalian bisa live di channel youtube kalian masing-masing kalian bisa live di insta live di facebook live ya dan lain-lain dan itu sama-sama fungsinya sama untuk menjadi influencer untuk memberikan informasi kepada hal yang umum kalau kalian tampilannya baik informasi yang kalian tampilkan itu menarik dan bermanfaat kalian akan viral dengan sendirinya bro suatu ketika pada saatnya nanti kalian akan diundang juga ke layar kaca ya masih sekarang sudah punya akun youtube gak saya puja tapi saya gak aktif ngapain saya udah bolak-balik muncul di layar kaca nanti orang bosen bukan itu saya gak ada waktu aja untuk editing video yang gak ahli saya ya kalau kalian ada yang ahli editing video ayo kita bikin konten bareng kalau mau ya tapi saya terus serang gak gak ada waktu saya untuk di depan laptop edit video begitu-begitu saya aduh saya harus punya tim ya kalau kalian tertalik ayo kita bikin tim kalau perlu ya kalau enggak cuma apa-apa ya tapi bagi kalian yang belum bisa eksis di layar kaca milikilah sosial media yang bisa mengekspresikan diri kalian tapi ingat jempolmu harimaumu ya media sosial memang menjadi sarana strategis untuk meningkatkan keterampilan public speaking tapi ingat rekam jejak digital itu nyata bahkan untuk 10 tahun ke depan selamanya selama kalian sudah sampaikan di facebook instagram walaupun kalian ketika suatu ketika sadar wah ini postingan saya jelek banget ini dihapus tapi siapa yang jamin orang-orang yang baca itu sudah screenshot sudah reshare atau di share ke macem-macem ya dan secara apa namanya secara technically saya gak ngerti itu pasti akan ada jejaknya aja ya di media sosial jadi hati-hatilah dengan jempolmu jempolmu bisa mengubah dunia right bener setuju gak setuju setuju oke berikutnya ini sudah masuk akhir-akhir saat saya targetkan 45 menit paparan sampai 1 jam 1 jamnya kita nanti lihat video dan kita apa namanya kita diskusi ya ini saya sampaikan gambar bahwa sebuah kapal itu akan terasa nyaman dan aman jika berada di dermaga atau di pelabuhan tapi kita semua harus ingat tujuan dari diciptakannya sebuah kapal itu adalah untuk berlayar jadi jangan maknanya itu jangan sampai kalian terjebak di zona nyaman jangan hanya mau jadi mahasiswa kuku-kuku kuliah pulang kuliah pulang ya tapi sebanyak mungkin cari pengalaman pengalaman empiris dalam kehidupan kalian akan belajar banyak kalian akan ikrok nanti dari lingkungan dari dari mana aja yang itu akan memperkaya value kalian ingat semua yang besar dulunya kecil ingat ini filosofi ma'erot artinya apa bahwa kalau kalian mau jadi orang besar prosesnya itu panjang harus kristalisasi keringat dulu harus ada perjuangan yang yang bermakna gak mungkin kita berada di atas tapi kita tanpa mendaki kita tanpa melewati rintangan hadangan dan lain sebagainya nah ini ada lima tipe mahasiswa ini tidak mencerminkan jumlahnya sih kecuali yang paling atas bahwa ada mahasiswa lama lulus lama kerja gak tahu dia ngapain sih sebetulnya ada mahasiswa lulusnya cepat tapi kerjanya lama ada mahasiswa lama lulus tapi cepat kerja 7 tahun lulusnya tapi begitu lulus langsung dapat kerja ada juga mahasiswa yang lulus cepat kerjanya juga cepat nah ini target standar kalian lah mestinya tapi ada lagi yang di atas itu kalian belum lulus kalian udah kerja saya sih masuk golongan ini yang paling atas saya belum lulus kalau kalian lihat CV saya saya belum lulus saya lulus 2010 akhir tahun bulan apa saya lupa November kalau Oktober kalau gak salah 20 Oktober 2010 saya lulus misudah tapi sejak bulan Juni saya sudah bekerja tetap sebagai honorer guru penjas selain itu ya udah banyak sejak semester 1 saya sudah pokoknya wasit hampir semua cabang olahraga saya ikutin kepelatihannya yang ada di CV memang hanya bulu tangki saja karena biar itu menunjukkan kepakaran saya tapi sebetulnya hampir semua cabur saya ikutin ketika saya jadi mahasiswa S1 dulu tenis senam poli hampir semua lisensinya saya ikuti lisensi pelatih maupun lisensi pelatih eh lisensi wasit maupun lisensi pelatih fungsinya apa saya ingin punya banyak kawan saya ingin punya menambah literasi saya saya gak pernah nyangka ketika saya jadi wasit dulu wasit tenis ya saya bukan orang tenis ketika habis praktek saya sedikit cerita lalu saya dapet job wah saya di maki-maki sama pemain ya tapi ya itu bagian dari proses pembelajaran siapa sangka 10 tahun berselang oh 10 tahun 12 tahunan mungkin 12 atau 13 tahunan berselang saya pakai ilmu itu ketika saya diminta untuk membawakan tenis grand slam di Fox ya saya gak ngerti ya tapi saya pernah punya ilmu itu pernah praktek langsung sudah ada filing di otak saya tentang bagaimana menjadi seorang wasit tenis sehingga ketika 10 tahun kemudian saya mau pakai file itu saya tinggal baca lagi saya tinggal asal lagi dengan baca kalian gak tahu makanya saran saya mumpung kalian masih semester awal ikutilah kalau ada kepelatihan ada seminar ada webinar dengan niat berbanyak teman berbanyak kawan berbanyak relasi menambah literasi menambah wawasan nah ini prinsip saya bahwa bahagia itu bagi saya ketika kerjaan saya dan juga kata-kata saya itu bermanfaat bagi diri saya sendiri dan orang lain terima kasih oke sebelum ke sesi diskusi saya minta tolong panitia untuk melihat atau memainkan beberapa video saya stop share dulu ya saya stop share dulu ya yang pertama saya minta tolong teman-teman untuk memainkan videonya Bung Valentino Jebret yang ada di paparan powerpoint saya saya akan tunjukkan ini contoh bagaimana komentator idola netizen Indonesia dia gak punya background akadonesi olahraga tetapi dia punya banyak gimmick untuk menonton kita lihat siapa yang bertugas share gery 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 silahkan gery 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 slide ke berapa ya ya itu dia oke perbesar dulu berbahaya, striker ke atas striker mandator, kagak ada matinya serap akan di olah musik gancor tandukkan patung pancoran dari Marcos Hebeg pokos, Rezaldi buliangkan bola Jabret, tega, tega tega, tega, kencang, kencang wala, wala, wala ada lagi rom Dany, Rezalou Danyko tegati bola, Dany umpek juga diberikan kepada Danyko, Jabret ada beliangkan RBC, Jabret Jabret Wawan berani mengatakan, jangan jadi keeper terlalu berat, biar aku saja gancor angkat bola, heading gak gak kena ngasih Danyo Incik, crossing musik di effect, tendangan sepeda kebalik turnip character kick dari Bang Sivin la 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 tidak paham pun, tidak paham Nesby, tidak paham gacor apalagi yang bisa saya bilang apalagi yang bisa saya katakan apalagi yang bisa saya katakan indah menawar sangat ganas gacor bulan tendangan menembus awan dua pemain yang tinggi menara tunggu pacoran, tunggu bunalan HI jangan ubah Tukumanas juga ada di sanggung kalian ya Tukumanas sudah dilakukan berdaya ada bulu lagi dari Waijan Waijan kaya kerempuan oke cukup 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 sekarang kita sambil diskusi kita sambil diskusi menurut kalian gimana keren keren mas keren mas ya lebih dasar kenapa powernya ada mas kenapa powernya dapat ya powernya dapat oke kalau saya ini siapa yang ngomong ya aduh saya gak konsen nih jadi ini siapa nih suaranya siapa nih cewek nih cewek selesai 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 sorry selesai ya selesai ya nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi kalau ketemu oke jadi kalau kita lihat tadi Bang Palen ya ini salah satu idola saya khusus dalam hal gimik ya tetapi mari kita coba merenungi gitu kalau kalian yang suka nonton bola komentatornya beliau kira-kira kalian dapat apa gitu masyarakat dapat apa gitu ada edukasi yang dibagikan gak jawab jujur siapa yang mau jawab dari komentator bolanya sendiri apa ya dari Bang Palen Bang Palen yang model begini kalau menurut saya Bang Palen pasti kan dia mengamati juga mas kayak dia juga ngapalin nama-nama pemain terus juga mengerti aturan-aturan di dalam di dalam sepak bolanya juga gitu kalau misalkan oh ternyata off-site atau oh enggak gitu ya dia kan juga enggak asal juga kan maksudnya jadi komentator gitu memang enggak boleh asal karena kalau asal kalau asal dia enggak mungkin jadi komentator tapi maksud saya begini ketika kita ngomong seorang komentator ya kalau kita bicara SIA asosiasi asosiasi kita atau apa namanya bayangan kita kan misalnya Bang Palen ini pasti jebret 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 barangkali mungkin ada ya satu dua edukasi yang dibagikan edukasi ini artinya wawasan ya ilmu pengetahuan begitu yang dibagikan tapi apakah itu tidak tertutupi oleh banyolan-banyolan yang kayaknya menjadi di mayoritas ya mayoritas mayoritas yang dibawa oleh model-model komentator seperti Bang Palen ini beliau juga idulah saya idulah saya dalam hal membuat kimik-kimik tapi kita selalu ada ruang diskusi kan sama komentator gitu kadangkala kita ya tidak sepakat juga banyak yang tidak sepakat juga karena apa karena acara olahraga itu punya rating tinggi karena yang nonton banyak pastinya dari Sabang sampai Merauke animonya luar biasa karena tidak semua bisa datang langsung ke stadion dan peran seorang spotcaster itu sangat-sangat krusial dalam menghidupkan suasana memang salah satu tugasnya itu jadi feel-nya dapat begitu tapi saya ingin berbicara kepada kalian kaitannya dengan kita semua ini kan akademisi olahraga kita mahasiswa olahraga salah satu kunci olahraga kita bisa maju menurut saya sebagai spotcaster itu kita punya tanggung jawab saya merasa saya punya tanggung jawab untuk bisa membagikan sebanyak mungkin pengetahuan dan bawasan tentang dunia keolahragaan ketika membicarakan sepak bola barangkali apalagi di negara kita cukup banyak kontroversi kontroversi di lapangan ya pengaturan skor dan lain sebagainya keputusan kontroversial wasit misalnya pernahkah seorang komentator disitu menyinggung bahwa ketika ada keputusan wasit yang kontroversial maka sebaiknya pelatih atau ofisial menjaga emosi para pemain misalnya kita bicara psikologi olahraga sebagai akademisi kita mengangkat kita bisa bilang tentang psikologi olahraga bahwa kalau kita emosi seorang atlet emosi di lapangan itu energinya akan lebih banyak terpuras konsentrasinya akan akan hilang akan buyar sehingga enggak fokus di lapangan akibatnya performa juga enggak akan membaik akan turun kita juga bicara mengenai fair play sportivitas bahwa makwasi juga manusia misalnya bisa salah di Indonesia belum ada VR enggak tahu kapan bisa diterapkan karena itu sangat mahal apakah mungkin saya juga enggak tahu VR pun di luar negeri betapa banyak kontroversi mengenai video asisten referee karena VR ini satu teknologi yang tinggi tetapi belum tentu usernya juga cukup cerdas untuk menganalisa secara cepat hanya dalam hitungan detik untuk membuat satu keputusan nah ini kan satu hal yang berbeda nah maksud saya seorang spotkasten punya kewajiban punya tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat sehingga apa sehingga literasi masyarakat Indonesia tentang dunia keolahragaan itu meningkat bukan hanya mencari hiburan semata tetapi juga bagaimana memajukan olahraga tanah air dengan berbagi literasi yang dilakukan oleh seorang spotkaster atau komentator sampai sini paham enggak maksud saya arahnya ya anak-anak olahraga akademisi olahraga harus kritis ya yang saya bilang tadi punya pengalaman sebagai mahasiswa 4 tahun mungkin ada diantara kalian yang punya background atlet ya kemudian wawasan-wawasan selama 4 tahun kuliah biomark mekanika psikologi olahraga sosiologi olahraga macem-macem kalian bisa share itu ketika kalian jadi seorang spotkaster kalau belum bisa di TV kalian bisa bikin video sendiri bikin konten konten video terus suaranya kalian isi misalnya kalian masukin di konten channel YouTube kalian kalian share sebanyak mungkin kalau suara kalian bagus menarik isinya menarik edukatif informatif inspiratif kalian akan viral dan akan jadi satu spotkaster yang luar biasa loh itu bisa jadi jalan hidup kalian ya eh oke jadi itu balik lagi bahwa eh sebentar 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 sorry 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 oke jadi jadi balik lagi bahwa kalian saya saya seperti halnya kalian dan barangkali punya punya kekaguman sama saya juga punya kekaguman terhadap Bank Bank Palen tetapi poinnya adalah sebagai akademisi olahraga satu tanggung jawab kita untuk men-sharekan ilmu keolahragaan eh ke seluruh masyarakat saya minta waktu satu menit sebentar ya tunggu guys terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih i oke sorry 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 Aduh Saya lagi mengikuti beberapa kegiatan Di jam yang sama hari ini Saya sambil ngamatin di HP Ada beberapa pertanyaan yang Krusial untuk dijawab sampai di miss hall Makanya Gak apa-apa ya, saya minta maaf ya Oke, kita lanjut Jadi poinnya adalah Bukan hanya seorang Spockcaster itu, seorang speaker itu Memberikan attach Atau menarik minat orang untuk Mendengar, tetapi yang paling penting adalah Kita berbagi wawasan Mengedukasi masyarakat Tentang ilmu keolahragaan, sehingga inilah Yang bisa memajukan dunia olahraga Indonesia Kalau Spockcaster Sudah banyak diisi oleh para akademisi olahraga Para sarjana olahraga Yang tentunya Harus dia juga membekali diri Dengan skill announcing, skill Reporting kayak abang paling kayak tadi Harus punya gimmick dan lain sebagainya Saya yakin ada akselerasi Kemajuan olahraga Indonesia Ya, itu poinnya Sampai sini ada pertanyaan Kita sambil diskusi aja deh Sambil diskusi Sebelum kita masuk ke video berikutnya Speaker tidak hanya soal Spockcaster ya Kalian keterampilan berkomunikasi ini Bisa digunakan misal sebagai MC Ya, tadi saya sedikit Mencermati Mas Rangga ya Ketika sudah acara sudah dimulai Ya, ketika acara sudah dimulai Maka kita harus totalitas Harus totally fokus Gak bisa cengengesan Kecuali acaranya memang normal Acara bersandaan, acara banyolang Tapi kalau acara ini Apalagi akan ditonton orang Misalnya ini direkam Apalagi live on Youtube nih Ya, apalagi live on Youtube Artinya semua orang bisa menyaksikan Jangan sampai karena hal-hal kita Yang Yang Tidak patut begitu Ditonton orang Akhirnya menjadi satu hal yang tidak baik Jadi ketika acara sudah dimulai Kita fokus Persiapkan betul-betul Kita mau bicara apa Ini kalau perlu dikonsepkan Pertama saya mengucapkan Selamat datang kepada peserta Memperkenalkan diri Urutannya Kemudian Memberikan penghormatan Kepada tamu-tamu VIP Menyapa peserta semua Dan lain sebagainya Harus disiapkan betul-betul Ya Kemudian Intonasi Beberapa 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 Hal yang harus dipegang Sebagai seorang speaker Ya Penampilan Tidak harus ganteng Tidak harus cantik Tetapi minimal Yang utama Kalau kita sebagai pembicara Suaranya standar Tidak perlu dibuat-buat Ya memang begitu Suara alami yang lebih bagus Syukur kalau diberikan Karunia suara yang unik Yang menarik Yang tanpa Tanpa effort lebih Kita sudah bisa Mengattract penonton Mengattract audience Ya Kemudian Yang paling penting juga Perwawasan luas Ya Ada sense of humor Ada kreativitas dan inovasi Dalam membawakan satu acara Dan balik lagi tadi MC Kemudian biasanya Selain sebagai Spodcaster Saya Beberapa kali Ditugasin jadi seorang moderator Ya Masing-masing tugas Masing-masing profesi ini Punya karakter sendiri-sendiri Bagaimana menjadi seorang moderator Membawa Membawa acara Meng-create acara Ya Lalu selain MC Ada beberapa istilah Ada MC Ada host Ya Kurang lebih sama Tapi biasanya ini berkaitan dengan Formalitas acara aja Ya Kalau MC Master of ceremony Itu biasanya Acaranya Lebih ke formal Kalau host Ya biasanya Lebih menghibur Entertain sifatnya Kemudian Tentu menjadi narasumber Berbicara Di banyak orang Itu Ya harus diperhatikan Yang saya bilang tadi Apa namanya Kalau bisa Meng-edukasi Syukur-syukur Meng-inspirasi Oke Mungkin langsung aja Ke video berikutnya Cynthia Saya ingin Ada beberapa video Yang ingin saya Saya review ya Ada dua video Dari YouTube Ini mahasiswa Mahasiswa Ikor Unsika Dua orang Dia sedang paparan Powerpoint Ya Karena Ini sedikit menarik Jadi mungkin Boleh di Setel dulu Sama panitia Yang Yang bulu tangkis dulu Kali ya Yang bulu tangkis dulu Boleh Ya kita Assalamualaikum Di sini aku akan menjelaskan Sejarah Buru tangkis Nah Buru tangkis ini Olahraga Yang dimainkan Kok dan Raket Kemungkinan berkembang Di Mesir kuno Selama 2000 tahun yang lalu Selain berkembang Di Mesir kuno Buru tangkis juga disebut-sebut Di India Dan di Republik Kaket Tiongkok Dan Petangkis ini Diciptakan Oleh Petugas Tentara Britannia Di puno Pada abad K-19 Di India Itu Menambahkan Jari Dan Mermainkan Permainan ini Secara bersaingan Oleh karena itu Kota puno Dikenal Sebelumnya Sebagai Puna Permainan Tersebut Juga Dikenal Sebagai Puna Pada masa itu Olahraga ini Menapkan namanya Pada tahun 1860 Dalam pamflet Yang dibuat oleh Isaac Sprint Seorang penyalur Mainan Inggris Yang berjudul Badminton Betrondor Ehm Itu dalam arti Bahasa Indonesia Betrondor Budakis Adalah Permainan Baru Permainan ini Dibandingkan di Badminton House Atau gedung Badminton Di Inggris Rancangan Budakis pertama Ditulis Kolek club Badminton Betrondor Pada tahun 1877 Asosiasi Budakis Di Inggris Dibentuk Pada Oke cukup 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 19 Oke Tadi ada si Siapa namanya Nenny Ya Si Nenny 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 Inilah kenapa Di awal Saya bilang Saya pun ingin Belajar dari kalian Ya Teman-teman Di Ikor Unzika Punya modal Untuk bisa Tampil Di Channel Youtube Masing-masing Dan punya potensi Untuk bisa viral Kenapa Kalian Saya percaya Punya Kreativitas Kreativitas Dalam membuat Tampilan Menarik Tampilannya Tampilannya Sudah menarik Secara video Editing Sudah Cukup Baik Tapi saya ingin Fokus ke Speaking Skills Jadi Ketika kita Bicara Ada Beberapa Teori Ada Beberapa Hal Yang harus Dipersiapkan Yang pertama Ketika kita bicara Secara virtual Begini Ada Beberapa hal Yang harus Dipastikan Terlebih dahulu Karena kita Ngomong Maka yang jadi Senjata utama Kita kan Suara Pastikan suara Ini Bisa Didengar Dan Dicerna Secara Baik oleh Pendengar Kalau kita Menggunakan Alat Pastikan Penggunaannya Itu Benar Sehingga Enggak ada Misalnya Kurang kenceng Masukin Colokannya Itu Sehingga Suaranya Enggak Maksimal Atau Suaranya Jadi Mengeluarkan Kresak Kresak Begitu Jangan Sampai Jadi Pastikan Suara Yang keluar Dari Alat Bantu Earphone Atau Headset Jernih Meminimalisir Suara-suara Dari luar Untuk Bisa Masuk Itu Yang Pertama Kemudian Tentu Kalian Perlu Menguasai Materi Sehingga Kalau bisa Jangan Terlihat Kalau Kalian Sedang Baca Kalau Yang Saya Pun Sekarang Saya Pun Suka Kadang Lupa Ketika Kita Virtual Begini Kan Kita Pasti Menghadap Muka Kita Kelihatan Muka Kita Kita Lupa Yang Kita Lihat Mestinya Kamera Sehingga Kita Seolah-olah Sedang Menatap Maka Kalian Dengan Melihat Kamera Kadang Kita Pun Suka Lupa Jadi Ada Beberapa Hal Yang Memang Memang Harus Di Perhatikan Tadi Saya Melihat Secara Tampilan Sudah Oke Tetapi Sisi Suara Di Awal Terutama Terlalu Pelan Dari Nelly Tadi Terlalu Peran Beberapa Artikulasi Karena Kalau kita Ngomong Suara Maka Kita Tidak Jauh-jauh Dari Unsur Teknik Vokal Beberapa Unsur Teknik Vokal Di Antaranya Artikulasi Atau Kejelasan Huruf Atau Kata Kemudian Pengaturan Jedah Atau Pos Di Setiap Kalimat Kalimat Perkalimat Itu Titik Komanya Harus Jelas Kalau titik Berarti Berhenti Kalau Koma Kita Hanya Singgah Sebentar Terus Jalan Lagi Titik Komanya Harus Bahas Kemudian Aksentuasi Aksentuasi Itu Stressing Penekanan Pada Kata Atau Kalimat Tertentu Misalnya Tadi Bicara Mengenai Sejarah Bulutangkis Ada Satu Hal Yang Memang Wow Misalnya Oh Ternyata Bulutang Ditemukan Di Negara Apa Nah Itu Mungkin Distressing Diberikan Satu Penekanan Sehingga Ketika Kita Yang Mendengar Mungkin Jadi Oh Oh Gitu Misalnya Enggak Datar-datar Aja Kemudian Intonasi Atau Nada Bicara Sekali Lagi Harus Diperjelas Saya Enggak Lagi Mengkritisi Tadi Nelly Udah Bagus Banget Udah Bagus Secara Tampilan Sudah Oke Apa Namanya Visualisasinya Udah Oke Tinggal Tadi Di Awal Sedikit Ada Kayak Saya Mendengarnya Kurang Jelas Secara Intonasi Perlu Dipertegas Lagi Kemudian Ada Istilah Kalau Dalam Teknik Bukal Itu Prasering Atau Pemenggalan Kalimat Harus Pas Pemenggalan Kalimat Contohnya Tadi Apa Saya Lupa Tapi Overall Sudah Bagus Lalu Kalian Harus Juga Perlu Menjaga Tempo Atau Speed Kalau Di awal Temponya Sudah Agak Tinggi Ini Harus Menyesuaikan Kecuali Di saat Tertentu Memang Diperlukan Main Tempo Dari Pelan Misalnya Misalnya Ketika Saya Siaran Moto GP Ketika Ketika Saya Siaran Moto GP Ketika Tidak Ada Overtaking Tidak Ada Salib Penyalib Ya Saya Standar Aja Tapi Begitu Ada Dua Kemalap Side By Side Atau Berada Berdampingan Apalagi Mau Masuk Ketikungan Dia Mau Melakukan Satu Manuver Disitu Suara Saya Meninggi Membuat Atau Mencoba Untuk Memastikan Penonton Fokus Dan Ikut Ikut Apa Namanya Ikut Merasakan Nuansa Ketika Pembalap Mau Nyalip Ketika Pembalap Mau Menikung Dan lain Sebagainya Feelnya Harus Dapet Harus Kerasa Kepemirsa Kemudian Juga Ada Yang Namanya Istilahnya Inflection Inflection Itu Ada Perubahan Suara Perubahan Nada Suara Misalnya Kayak tadi Bung Jebret Dia Dari Ada Perubahan Nada Suara Yang Dilakukan Di Tengah Announcing Di Tengah Reporting Nah Itu Beberapa Unsur Teknik Vokal Untuk Memberikan Warna Tadi Yang Disampaikan Oleh Siapa Nelly Sudah cukup Baik Secara Visual Sudah Baik Ya Tetapi Mengenai Speaking Skill Masih ada Beberapa Hal Yang Perlu Ditingkatkan Yang Utama Adalah Mengenai Intonasi Dan Artikulasi Ya Nada Bincara Dan Kejelasan Huruf Perkata Volumenya Juga Naik Dikit Ya Kalau Perlu Pakai Alat Bantu Headset Misalnya Sehingga Suaranya Lebih Jernih Ya Karena Biasanya Kalau pakai Laptop Atau Mungkin HP HP Di Sudah Sudah Kualitas Speakernya Bagus Gak Apa Yang Penting Memastikan Suara Kita Jelas Dengar Para Audiences Video Berikutnya Video Kedua Dari Yang Cynthia Kalau Enggak Salah Ini Moderatornya Saya Enggak Sengaja Dapat Video Ini Enggak Sengaja Mas Bukan Enggak Sengaja Tapi Saya Dikasih Pak Habibie Saya Dikasih Pak Habibie Beberapa Video Saya Analisa Ini Kayaknya Cocok Hai Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Dulu Aku Cynthia Bilesiaya Aku Dari Kelompok Bola Basket Di Matakuliah Sejarah Olahraga Kepada Dosen Mengampu Yang Menghormat Bapak Dani Aulia SPD MPD Dan Bapak Habibie Hadi Wijaya SOR MPD Aku Sebagai Anggota Kompok Yang mendapat Kesempatan Untuk Presentasi Pada Minggu Keempat Yang Mengangkat Materi Tentang Bagaimana Sejarah Bola Basket Dan Apa Untuk Organisasi Bola Basket Baik Di Dunia Maupun Di Indonesia Sebelum Masuk Materinya Aku Mau Nanya Dulu Buat Kalian Yang Suka Entah Itu Main Basket Entah Itu Pernah Ikut Kejuaran Basket Antara Sekolah Atau Bahkan Kalian Yang Atlet Basket Kalian Tau Nggak Sih Awal Mula Adanya Bola Basket Gimana Mulai Dari Siapa Penemunya Mulai Dari Bola Basket Pertamanya Bentuknya Gimana Sampai Gimana Siring Basket Dari Awal Diciptakan Sampai Sekarang Udah Jadi Berbentuk Ada Papannya Terus Ada Jaringnya Pokoknya Yang Sekolah Sekolah Yang Pernah Kita Lihat Gimana Sejarahnya Kalian Tau Nggak Kalau Kalian Nggak Tau Aku Akan Angkat Materi Tentang Itu Semua Kita Mulai Dari Materi Yang Pertama Dulu Sebelum Aku Masuk Ke Sejarahnya Aku Mau Ngejelasin Dulu Apa Si Bola Basket Menurut Ali Muhajir Pada Tahun Pause Dulu Bisa Pada Tahun Oke Biar Nggak Ini Beatnya Cepet Biar Nggak Ilang Oke Ketika Kita Memulai Satu Satu Speak Atau Pembicaraan Di Depan Ada Beberapa Kaidah Kalau Kita Mengawali Sesuatu Umumnya Kan Kita Memperkenalkan Diri Dulu Ya Ada Beberapa Tahapan Tahapan Pertama Itu Introduction Atau Pengenalan Pengenalan Diri Sendiri Tadi Sudah Disampaikan Oleh Sintia Kemudian Saya Dari Kelompok Sekian Mata Kuliah Sekian Itu Introduction Introduction Sendiri Ada Beberapa Bagian Bagian Mengenalkan Diri Sendiri Kemudian Ada Mengenalkan Orang Lain Mengenalkan Diri Sendiri Dan Institusi Kemudian Mengenalkan Orang Lain Ketika Mau Beralih Dari Satu Satu State Yang Lain Mengenalkan Diri Sendiri Kemudian Mau Beralih Mengenalkan Orang Lain Itu Kalau Bisa Kasih Sedah Dikit Ya Tadi kan Teorinya Saya Lupa Masukin Kesini Ada Beberapa Teori Yang Pertama Teorinya Itu Teori Yang Tadi Saya Sampaikan Pemenggalan Kata Atau Kalimat Termasuk Ada Di Sana Pengaturan Jenda Tapi Yang Saya Ingin Cermati Dari Sintia Tadi Mengenai Prasering Atau Pemenggalan Kalimat Menuju Dari Mengenalkan Diri Sendiri Ke Mengenalkan Orang Lain Tadi Ya Saya Dari Mata Kuliah Bola Basket Kelompok Sekian Langsung Setelah Itu Mengenalkan Dosen Pengambu Ya Kasih Jedah Barang Satu Dua Detik Jadi Kasih Koma Ya Gak Usah Titik Koma Boleh Tapi Yang Saya Lihat Tadi Karena Bitnya Cepat Ya Kamu Jadi Terpaku Pada Apa Terjebak Dalam Bit Yang Cepat Itu Memang Asik Yang Saya Lihat Dari Kelebihannya Cynthia Dia Ada Berbicara Itu Seni Seni Berbicara The Art of Talking Ini Seni Berbicara Seninya Sudah Dapat Ada Warna Ketika Cynthia Bicara Tapi Persoalannya Adalah Penting Juga Untuk Membuat Apa Yang Kamu Sampaikan Itu Clear And Clean Didengar Oleh Audience Ada Jelas Titik Komanya Ada Pemenggalan Yang Tepat Secara Tempo Kamu Bisa Mempertahankan Itu Dari Awal Sampai Akhir Bagus Memang Temponya Harus Jatuh 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 Mau Main Dispit Tiga Dari Satu Sampai Lima Kamu Mau Main Dispit Tiga Ya Udah Konsisten Speed Tiga Yang Paling Penting Yang Tadi Saya Beberapa Kali Cermati Masalah Pemenggalan Kalimat Perubahan Ada Suara Ini Berkaitan Dengan The Art of Talking Tadi Atau Sendi Ngomong Bisa Perlu Bisa Enggak Tapi Kalau Yang Saya Lihat Dari Sintinya Sudah Muncul Tinggal Memperjelas Intonasi Artikulasi Jangan Sampai Ketutup Karena Beatnya Sudah Terlalu Cepat Tapi Ini Sudah Oke Lanjutin Dulu Videonya Lanjutin Lagi Dilanjutin Lagi 2008 Bola basket Adalah Permainan Yang Menggunakan Kecepatan Kaki Dan Tangan Dalam Waktu Yang Tepat Hal Tersebut Harus Dilatih Dan Dikembangkan Serta Skill Lainnya Seperti Skill Individu Pemain Skill Fisik Bukan Skills Lebih Tepatnya Kondisi Fisik Emosi Dan Tim Balance Baik Pada Saat Defense Maupun Pada Saat Offense Oke Next Selanjutnya Latar Belakang Berdirinya Olahraga Ini Stop Dulu Stop Dulu Stop Ya Oke Ini kan ada Inflection Ada Inflection Ada Perubahan Ada Suara Harus Selalu Dilihat Momentumnya Acaranya Kalau Ini Di acara Yang Formil Ya kan Saya Tidak Ngerti Tugas Ini Dianggapnya Formil Atau Enggak Itu Kalian Yang Menentukan Dengan Dosen Menentukan Tapi Kalau Acara Formil Jangan Sampai Perubahan Ada Suara Ini Terlalu Joplang Begitu Terlalu Apa Namanya Nadanya Itu Walaupun Mungkin Tujuannya Ini Pasti Untuk Fun Gitu Kan Untuk Biar Terlihat Menarik Gitu Kan Tapi Kadang Kalau Lama Kelamaan Dilihat Lama Kelamaan Kamu Akan Mikir Malu Malu Misalnya Tapi Menarik Itu Satu Bentuk Kreativitas Satu Bentuk Kreativitas Tetapi Pesan Saya Adalah Lihat Situasi Dan Kondisi Kalau Ini Untuk Acara Formal Merubah Nada Suara Secara Drastis Tidak Dianjurkan Kalau Saya Kecuali Dia punya Memang Kita punya Satu Bakat Entertain Yang Besar Banget Karena Itu Harus Konsisten Tapi Kalau Ini Ada Ada Ini Aplikasi Mungkin Pakai Aplikasi Ya Kalau Pakai Aplikasi Sebaiknya Pilih Yang Jangan Terlalu Jomblang Banget Oke Lanjut Julu 21 Desember Pada Tahun 1891 James Nismith Sang Pencipta Bola Basket Ini Menerbitkan Permainan Dengan Menggunakan 5 Ide Dasar Dan 13 Aturan Permainan Pertandingan Ini Pada Awal Diciptakannya Tendiri Dari 9 Orang Pemain Dalam Satu Regunya Berarti Ada Sekitar 18 Pemain Dalam Satu Lapangan Kami Memiliki Bola Dan Kita Tidak Menyebutnya Dengan Permainan Bola Basket Ujarnya Pada Saat Itu Mulai Dari Situ Barulah Terciptanya Permainan Bola Basket Yang Kita Kenal Lanjut Ketika Dalam Satu Paparan Kalian Ingin Menyebutkan Komentar Dari Seseorang Atau Opini Dari Seseorang Nah Ini Harus Di Highlight Betul Sehingga Siapa Yang Teoris Siapa Yang Ingin Disebut Itu Betul Betul Orang Lain Menangkap Oh Ini Teorinya Si A Oh Ini Teorinya Si Siapa Tadi Namanya Kalau Saya Mendengarkan Sintia Bicara Ini Saya Baru Sadar Kalau Ini Pakai Teori Orang Ketika Dia Sudah Lewat Jadi Waduh Tadi Siapa Yang Ngomong Ya Nah Ini Penting Untuk Memberikan Respek Kepada Tokoh Yang Memang Punya Teori Tersebut Jadi Tadi kan Di paparan Saya Sebut Kalau Kita Sebagai Pembicara Kita Harus Punya Respek Kepada Orang Kita Harus Menghargai Orang Salah Satu Bentuk Menghargai Adalah Ketika Kita Menyadur Kata-kata Yang Dipunyai Orang Maka Kita Harus Jangan Sampai Orang Tersebut Kelewat Gitu Gak Ditucapkan Kasian Kan Ini kan Teorinya Dia Jadi Harus Benar-benar Dihighlight Menurut Misalnya Dikasih Jedah Dulu Kasih Jedah Satu Dua Detik Teori Basket Ini Dikemukakan Oleh Blah 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 Beliau Mengatakan Bahwa Jadi Harus Ada Jelas Sehingga Sebagai Bentuk Penghormata Saya Kira Itu Secara Off Sudah Oke Sintia Sudah Punya Seni Berbicaranya Sudah Nampak Tinggal Nanti Saya Agak 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 Kelewat Tadi Tidak Masukkan Ke teori Tidak Masukkan Ke Power Coins Teori Teori Tapi Sebetulnya Banyak Banget Kalian Tanya Mbak Google Teori Apa Namanya Teori Broadcasting Atau Syarat Jadi Penyiar Misalnya Atau Keterampilan Siaran Atau Announcing Skill Klik Banyak Banget Tinggal Permasalahnya Adalah Yang Saya Bilang Di Awal Ini Udah Boleh Dikloss Boleh Yang Paling Penting Adalah Apa Namanya Banyak Praktek Banyak Praktek Evaluasi Sendiri Kalau Perlu Tanya Ke Teman Ini Saya Ngomong Begini Gimana Baik Atau Enggak Sampai Sini Dulu Saya Buka Pertanyaan Nanti Nggak Diskusi Diskusi Ini Sudah 4 11 39 Silahkan Kalau Ada Yang Untuk Teman-teman Ada Yang Ingin Bertanya Boleh Di Kolom Chat Atau Angkat Tangan Nggak Silahkan Nggak Bertanya Karena Ngantuk Apa Karena Nggak Tahu Apa Karena Sudah Paham Atau Apa Ada Yang Ingin Bertanya Tunggu Azen Berhenti Oh Ya Oke Thank you Terima kasih. Terima kasih. Saya beri kesempatan untuk menanyakan atau memberikan pertanyaan. Ya, Fatur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang jokes kalau buat meningkatkan situasi gitu. Menjahirkan suasana. Apakah itu ada batasan-batasannya gitu? Itu apa? Bebas untuk candaannya. Pada saat teori di paparan yang saya berikan di awal, saya sudah sampaikan bahwa ketika kita berbicara di muka umum, kita punya tiga poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, diri kita pribadi ini kesiapan diri kita pribadi sebagai seorang speaker, kan? Kesiapannya harus apa? Kalau kita secara virtual, kita ada alat bantu, pastikan alat bantu terpasang dengan baik, suaranya terdengar secara jelas dan clear, gitu kan? Kalau pakai alat bantu. Kemudian secara materi, kita harus menguasai materi. Ada informasi yang diberikan itu harus jelas. Dan yang ketiga, ini adalah masalah audiens. Audiens ini kita harus riset betul-betul. Siapa yang akan mendengarkan kita bicara? Dia latar belakangnya apa? Apakah middle up atau middle low atau beragam campuran? Ini harus di-riset dulu. Ketika saya mau bicara nih, Oh, saya bicara di depan mahasiswa olahraga. Ya, kurang lebih karakternya saya pernah jadi mahasiswa, gitu kan? Jadi, saya sudah, insya Allah, saya menguasai lah. Biasanya anak-anak olahraga itu kayak gini nih. Dengerin, itu kan, giliran suruh nanya, diem. Ah, ini anak olahraga nih. Satu fenomena yang paling saya cermati ya, bahwa ketampilan berbicara ini, yang saya bilang kan kuncinya satu. Harus mau ngomong, harus banyak ngomong. Sementara, faktanya di lapangan, jangankan berbicara. Ini sudah disuruh, sudah dipaksa lho. Silahkan bertanya. Masih diem aja, nunggu lama. Ntar ah, nunggu antar, ntar ah, ntar ah, ntar ah mulu kan? Jadi, satu hal, apa namanya, apresiasi buat kalian yang nomor satu, berani ngomong dulu. Balik lagi ke fatur. Masalah jok, masalah candaan. Harus kamu perhatikan betul siapa yang bicara. Kalau kamu ngomong sama teman, mungkin jok, gak secara selevelnya sama ya, sama-sama mahasiswa. Mungkin candaan-candaan yang kacor itu gak ada masalah. Tapi ketika ada dosen misalnya, apalagi dosennya yang killer and the kill. Yang gampang marah, gampang tersinggungan misalnya. Hati-hati. Bercandaannya jangan sampai membuat beliau kelewat marah. Sekali lagi, masalah bercandaan itu kan seni. Jok itu kan bagian dari the art of talking. Seni dari berbicara. Tapi poinnya adalah lihat dengan siapa kalian bicara. Kalau kalian secara virtual, secara apa namanya, secara ditonton oleh banyak orang, juga harus hati-hati. Jangan sampai bercandaan kalian menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Tanpa kalian sadari, sekarang itu kan sudah ada UU IDE. Undang-undang UU IDE ya, yang itu bisa saja apa yang kita sampaikan, status yang kita berikan itu menjadi dakwaan secara hukum. Jadi, hati-hatilah. Apalagi kalau di-share di masyarakat. saya kira itu ya. Poinnya, bercandaan. Boleh-boleh saja, sah saja untuk menghidupkan suasana, untuk mencairkan suasana. Tapi ingat, siapa yang kalian ajak bercanda, di momen apa, itu harus diperhatikan. Betul. Kalau perlu riset, contoh bercandaan di momen resmi. Tanya Mbak Google, tanya YouTube. Banyak sekali contohnya. Riset, riset. Ketika kita jadi pembicara, nomor satu kita harus banyak riset, banyak baca. Itu sih poinnya. Itu ya, Fatur ya? Ya, siap, Mas. Gadget kamu keren. Ini orang tua. Oh, aku sengiro. Untuk yang lain, ada yang mau bertanya? Kalau tidak, saya mau bertanya, Pak. Silahkan. Saya mau bertanya, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Antri-antri-antri. 111, ya. Antri-antri. Saya, Pak. Ladies first. Ladies first. Nelly, terlebih dahulu. Silahkan, Meli. Nelly. Nelly, kamu keren tadi. Nelly, mantap. Ya, Pak. Makasih, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Pak. Saya dipanggil Pak. Itu saya dipanggil Pak. Saya dipanggil Pak. Saya dipanggil Pak. Yaud, yaud. Yaud, yaud. Sip, sip. Silahkan, Nelly. Kesulitan pekerjaan Mas itu apa, Mas? Kayak, maksudnya Mas sulitnya di mana, gitu? Kalau ngomong sekarang, saya nggak merasa bukan sombong, ya. Tapi saya mengalir aja. Ketika saya dulu pertama, awal mulai pegang mic, ya. Istilahnya berbicara di depan orang banyak. Kesulitan yang saya rasakan itu, pengalaman saya. Saya melihat segala sesuatunya itu dari penampilan. Saya mau maju di depan, saya mau naik ke atas panggung, tuh, kulit saya imut banget nggak ya? Imut maksudnya hitam mutlak, gitu ya. Itu, aduh, hidung saya jelek nggak ya? Aduh, saya ada jerawatan nih, kelihatannya jelek nggak ya? Aduh, rambut saya begini ya? Aduh, rambut saya putak nih, kelihatan mengkilap banget nggak ya, misalnya? Aduh, merek baju saya itu kok biasa aja ya? Aduh, nanti dibahas nggak ya? Aduh, saya kok semuanya tentang penampilan. Yang saya khawatirkan, mayoritas semuanya tentang penampilan. Tapi kemudian saya berpikir bahwa ketika saya bicara, maka orang akan mendengarkan apa yang saya katakan. Penampilan nanti bisa sambil diproses lah. Kalau saya sudah punya banyak honor gitu, ya nanti akan saya poleh sikit-sikit lah. Walaupun saya sih nggak pernah pakai make up dan lain sebagainya. Harus punya skill dasar juga untuk make up, walaupun cowok ya. Cuman saya sampai sejauh ini belum. Tapi, balik lagi, ketika saya akhirnya memutuskan mau jalan ke atas panggung, saya meyakinkan pada diri saya sendiri bahwa, oke saya mau maju ke depan, saya mau ngomong, kalau nanti saya salah, saya akan perbaiki. Tapi saya mantapkan diri saya dulu. Bahwa, dan ini bergejolak loh. Aduh, belet kencing, aduh mau ke belakang. Aduh, keringat dingin nih misalnya. Macem-macem reaksinya dalam tubuh. Metabolisme tubuh, reaksi itu macem-macem. Tapi saya lawan itu semua, udah pokoknya saya mau juga ke depan. Saya yakin saya bisa nih, saya bisa. Kalau nanti saya salah, syukur ada rekamannya. Saya minta teman saya merekam. Nanti saya tonton bolak-balik lagi, saya kurangnya apa? Aduh, saya di awal kok garing banget. Aduh, di awal volume-nya saya nggak dapat, ini terlalu pelan. Semua saya analisa, bolak-balik saya analisa. Tapi poinnya adalah saya maju dulu. Saya tampil dulu, saya yakinkan bahwa saya bisa. Saya nggak pedulikan apa penampilan. Tapi yang paling penting, saya siapkan dulu secara materi saya kuat. Secara pelornya itu, saya kuasai materi dulu. Jangan sampai saya ngomong-ngomong kosong aja. Jangan sampai saya ngomong cuma banyolan aja. Tidak ada edukasinya, tidak ada wawasan yang dibagikan. Sementara saya inginnya ketika saya ngomong, saya ada hal yang bisa memberikan tambahan pengetahuan, tambahan wawasan, syukur-syukur edukatif, dan syukur-syukur lagi inspiratif. Begitu, Nelly. Jadi kesulitannya lebih kepada kurang percaya diri terhadap penampilan. Tapi semua itu saya lawan. Kalau kalian, tadi ada Instagram saya, ada Instagram saya, sesuai nama saya, kalian boleh add, boleh ini. Di postingan terakhir saya, saya posting 10 tahun silam ketika saya wisuda. Saya tampilkan itu foto saya dan ibu saya. Kalian bisa lihat betapa imutnya saya waktu itu. Item mutlak maksudnya. Iran mutlak. Kalian bisa bayangkan ketika saya mau ngomong dengan penampilan sekatro itu. Dan waktu itu saya pertama kali bicara itu ketika saya masih di Madeline, saya jadi manajer, dan itu di seminar eksekutif. Narasumbernya nggak main-main. CEO GE General Electric Indonesia. Beliau memang ada keterbatasan pakai kursi roda, tapi orang Indonesia pertama yang menjadi CEO GE Indonesia itu udah keren abis. Saya langsung jadi fansnya beliau. Video nanti saya kirim ke Cynthia, mungkin bisa di-share. Tentang kiat-kiat berbicara. Jadi masalahnya itu sama. yang saya rasakan dengan apa yang jadi pesan Henry Satriago, Pak Henry Satriago, CEO GE Indonesia pertama. Beliau sekarang jadi motivator bicara kemana-mana. Luar biasa. Ya itu Nelly ya. Jadi kepercayaan diri. Kuncinya adalah yakinkan kalau kalian itu bisa, kalian mampu. Yang paling penting banyak baca, banyak riset, banyak praktek. Udah itu. Silahkan yang lain. Terima kasih mas. Yoi. Ya untuk yang lain, kita batasi jadi tiga pertanyaan saja ya. Oke, waktunya mepet ya. Oke, oke. Satu pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya? Boleh mas, saya ingin bertanya. Siapa nih? Saya mas, Pak Ito Asul. Atau bisa dipanggil mas Pahit juga mas. Oh mas Pahit, oke, oke. Eh, kalau di ikor unsika emang mas, sebab baru harus dibutakin gitu ya? Majib. Mantap, mantap. Mantap. Itu pun. Manti mental itu. Oke, oke, oke. Eh, sakar mu. Eh, saya apa pertanyaan? Jadi ganteng mas. Ganteng kunci, Pak. Ganteng kelambing. Jadi gini mas, pertanyaan saya. Ini yang saya rasain dari SMS sampai sekarang mas. Ketika saya mau ngeluarin pendapat atau ide-ide gagasan saya. Nah, untuk meyakinkan pendapat saya itu sulit banget mas itu. Buat meyakinkan, wah, ini gue harus bisa nih. Ini gue harus luar ini. Kayaknya ada faktor yang ini mas, mengganjel gitu. Luar kan aja. Bagaimana kita buat meyakinkan itu? Lagi mas, Nambai. Kalau udah mau diomong tuh suka belibet kalimatnya. Ada lagi yang mau nambah gak? Ada lagi yang mau nambah gak? Grogi mas, mas, grogi. Grogi, grogi, oke. Enggak gak percaya diri. Lontarkan. Oke, oke, oke. Cukup, cukup. Semuanya sudah saya rangkum dari satu. Siapa tadi yang pertama ngomong ya? Fahid ya, Fahid ya. It. Aduh. Iya, mas. Lu gimana mau yakinin orang? Lu gak bisa meyakinin diri lu sendiri, kan? Ini pertanyaan mendasar yang dirasakan oleh hampir semuanya, termasuk saya dulu. Ya, saya bilang tadi, ada masalah dengan kepercayaan diri. Ya, cuman waktu itu saya masalahnya adalah karena penampilan. Tapi ini masalahnya Fahid, atau mungkin teman-teman yang lain, ini menurut saya lebih krusial. Karena ini berkaitan dengan konten. Ya, karena isi kan, ini opini saya ini bener gak? Itu kan. Bener gak, Ed? Ya. Nah, ini lebih krusial. yang bisa dilakukan the one and only adalah ya kalian harus banyak baca lagi, bro. Pastikan, ya, kalau kalian punya satu ide, ya, coba riset dulu. Ini, yang kontra itu ada apa banyak? Nah, kalau ada, ada, ada ide-ide yang berbeda, coba dianalisa. Analisanya gak bisa oleh kamu sendiri, bro. Kamu harus banyak tanya, banyak diskusi, itulah pentingnya berorganisasi. Kalau kamu hanya tanya pada diri kamu sendiri, most of the, apa, mostly apa, hampir sebagian, hampir selam, selamanya pasti kita akan membenarkan kopi ini diri kita sendiri, pastinya, kan? Tapi masalahnya adalah ketika kita mau sampaikan itu ke orang, kita jadi ragu. Ini, ini bener gak sebetulnya? Tapi kita gak ada diskusi, gak ada gambaran, gimana sih menurut orang lain, menurut Cynthia gimana ya, bener gak ya kira-kira. Menurut Ilham gimana ya? Kita gak dapat pencerahan dari orang lain. Kita hanya dapat, oh iya ini ide saya ini, terus kita gak diskusi, kita mau menganggap diri kita benar. Ini penyakit di negeri kita khususnya. Merasa diri kita selalu benar. Jangan ya. Ya, jadi, jadi, salah satu problem bangsa ini adalah kita merasa paling hebat sendiri, kita merasa benar sendiri, kita merasa paling alim sendiri, kita merasa paling soleh, begitu ya. Yang lain gak, kita merasa paling berhak dengan surga, yang lain neraka aja. Orang-orang yang begitu, kalau bisa cepat-cepat masuk surga lah, kalau bisa sekarang aja sana masuk surga. Nah, jangan jadi orang yang merasa benar. Saya datang ke sini ingin belajar dari kalian, sebetulnya. Makanya saya senang. Ya, ketika saya dapat kesempatan diundang ini, apa namanya, diundang berbicara, satu hal, saya udah kayak macam candu berbicara ini. Ya, bukan saya mau sombong ya, tetapi di Islam pun ada istilah bagaimana kita berbagi, berbagi kesukuran, berbagi nikmat. Kalau dalam Islam namanya tahadud, benikmat. kita membagikan nikmat. Di Al-Quran ada, ya, bukan mau sombong, tetapi saya merasa nyaman. Ngobrol begini, apalagi sama mahasiswa, saya enjoy banget, saya senang bahas. Pengetahuan saya memang masih sedikit, pengalaman saya masih sedikit, tapi saya senang berbagi. Nah, prinsip-prinsip begini harus diimbangi dengan open-minded istilahnya. Harus berpikiran terbuka. Kita harus siap menerima pendapat dari orang lain. Siap menerima kebenaran dari orang lain. Kalau sudah begitu, nanti kamu akan pahit. Kalau kamu sudah siap menerima kebenaran yang datang dari orang lain, kamu nanti akan lebih jerlih pikiran. Oh iya, kamu punya perbandingan menurut saya begini, menurut si B begini, menurut si C begini. Setelah saya bandingkan ketiganya, tenang, tenangkan pikiranmu, tenang no pikiranmu, rek. Nah, weis ya, kalau sudah, kamu baru bisa mencerna dengan lebih baik. akan ada hidayah nih, salah istilahnya nih. Hidayah yang muncul bahwa ya setelah dibandingkan, memang ini yang terbaik. Oh iya, yang benar, kamu akan lebih mantap nanti. Kalau di Islam, karena ada istilah, kita harus istihoroh dulu. Tapi kalau berkaitan dengan ilmu pengetahuan, berkaitan dengan wawasan, ya kita istihoroh, kita tanya ke teman-teman, sebanyak mungkin opini orang. Makanya sekali lagi pentingnya berorganisasi. Untuk mendapatkan banyak input, banyak literasi. Ngilangin grogi gimana? Ada-ada yang nanya, ini juga biasanya jadi penyakit juga. Pertama, sama kayak atlet. Kayak sama atlet, ketika kita ngomong, wah ini anak, misalnya kita punya atlet, wah ini anak, mentalnya jelek nih. Tapi biasanya pelatih berhenti sampai di situ. Hanya ngomongin, wah ini nyalain mental, padahal belum tentu si pelatih itu sudah memberikan bekal latihan mental. Nah sama halnya, ketika kita bicara mengenai kesiapan, speaking in front of people, atau public speaking, atau berbicara di muka umum. Kuncinya sebetulnya kita itu banyak literasi. Kita kuasai materi, banyak riset. Jangan sampai ngomong asal jeplak aja gitu loh. Jangan sampai ngomong hanya mbanyol aja. Saya analogikan atlet ya, atlet mental jelek itu banyak macamnya. Bisa jadi karena dia kurang latihan, sehingga dia gak pede dengan dirinya sendiri. Gak pede untuk terjun ke arena. Bisa jadi karena faktor lain, tapi most of them sebagian besar karena dia gak yakin dengan kemampuan diri sendiri. Munculnya grogi juga karena itu, bro. Kita takut mau maju ke depan karena kita takut salah. Karena kita takut apa yang kita sampaikan itu gak benar. Sementara kalau kita sudah baca, kita sudah riset, oh ini masalahnya disini saya yakin benar, hakul yakin benar. ini opini saya ini benar. Sehingga itu memunculkan satu keyakinan bahwa apa yang akan kita sampaikan ini informatif dan memang pengetahuan yang benar adanya. Bukan satu hoax, bukan satu kebohongan publik. Kemudian kritik kita, grogi itu kan karena dua. Tadi yang saya sebutkan pengalaman saya pribadi karena penampilan. Yang kedua karena konten yang tadi disebutkan karena si Faid. Jadi dua hal ini memang harus kita siapkan betul-betul berkaitan dengan penampilan. Maka pastikan bahwa penampilan kita optimal. Saya gak ngomong ganteng atau cantik ya. Ganteng cantik itu relatif. Tetapi maksud saya disini adalah bagaimana penampilan kamu semaksimal mungkin. Kamu bisa lihat. Saya ngomong sama mahasiswa tapi saya pakai blazer walaupun kaosan tapi saya pakai blazer. Saya sih pakai celana pendek ini di bawah kalian gak bisa lihat kan. Ya kan? Tapi maksud saya saya siapin betul sebelum tadi sebelum mandi saya cukur kumis saya. Ini bukan masalah ini masalah iman ya. Oh Islam jenggotnya dibiarin panjang kumisnya. Bukan. Ini bukan itu. Ini soal kepercayaan diri ketika kita tampil di depan banyak orang. Ini hal-hal non-teknis yang kadang itu berpengaruh. Kalau kita live ya. Kalau kita live satu yang gak boleh bau badan. Nah silah kak. Begitu kamu sudah bau badan orang di sebelahmu menyingkir hilang runtuh kepercayaan dirimu. Ya. Nah kalau itu sifatnya live maka pastikan badan kalian itu bersih. Ya. Gak wajib putih. Warna itu bukan penentu. Ya. Itu karunia Tuhan. Ya. Harus disyukurin. Itu putih mas di Indonesia. Ah kata siapa? Kalau lebih putih lebih pede gitu mas. Sawa matang. Sawa matang. Kata siapa? Itu manis. Yang penting orang itu manis. Kalau orang itu manis pasti cantik. Tuh kan. Manis. Bersih ya. Orang putih putih doang kalau enggak manis percuma mas. Baik. Yang penting itu berkarisma. Tuh berkarisma. Berkarisma ada kaitannya sama hitam putih ya kan? Enggak. Kalau orang hitam tapi berkarisma itu bawaannya cakep kayak saya. Wih jatuh. Ayo dong. Bisa aja tuh mas. Aduh. Biarin. Yang kawatir mas. Bercerah mukanya. Salsa putih itu mas saya salsa putih mas. Ntar saya enggak ngomong nih gantian. Kalau ada temenmu yang menunjukkan kepercayaan dirinya dukung. Wuih. Mantap. Wuih. Hebat. Ya. Dari anak kecil sampai orang dewasa yang namanya dipuji di depan umum itu baik. Tapi sebaliknya ketika kita mengkritik seseorang ini juga balik etika berbicara di muka umum ya. Kita menjadi seorang public speaker. Ya. Ketika kita mau memuji maka biasanya lebih banyak positif yang muncul ketika kita memuji seseorang di depan banyak orang. Tetapi sebaliknya ketika kita mengkritik seseorang walaupun apa yang kita katakan benar tapi biasanya ini akan muncul banyak negatifness atau hal-hal negatif di belakangnya. Bisa saja yang dikritik enggak terima jadi marah jadi hanya nyari kesalahan-kesalahan kita akhirnya debat pusir itu enggak ada habisnya. Jadi hati-hati ketika berbicara ketika kita menyampaikan opini pendapat ketika kita sifatnya adalah memuji silahkan. Tapi kalau mengkritik atau menyalahkan apalagi ya kalau bisa jangan menyalahkan ya karena kita ini seyuk ya sebetulnya kita manusia itu banyak salahnya lebih banyak salahnya lebih banyak tidak tahunya. Jangan-jangan kita menganggap diri kita benar karena kita enggak tahu. Jangan-jangan kita menganggap orang lain salah karena kita enggak tahu. Jadi belum tentu jawabannya ya. Hati-hati. Balik lagi tadi grogi. Grogi itu ada dua. Grogi karena penampilan grogi karena konten. Untuk mengalahkan penampilan maka persiapkan baik-baik. Dari mulai alat bantu biar suaranya jelas jernih kemudian rambut model rambut saya kapan harus biak pinggir kapan saya harus dimohak kapan ini tergantung situasi. Tergantung situasi. Yang penting rapi. Kalau begini mas? Ya itu kegantengan yang hakiki menurut kamu yakin gitu loh. Ya yakin kalau pede pasti ganteng loh. Yang penting pede gitu ya. Yang penting you punya cewek nanti suka dengan model kamu gitu. Kalau gak suka gimana? Ini gak laku-laku kamu. Mantap bener mas. Oke ya balik lagi grogi karena penampilan maka persiapkan penampilan sebaik mungkin. Kalau belum potong rambut rambutnya berampangan cukur. Saya selalu ritual yang saya lakukan ketika saya mau bicara apalagi di forum-forum yang penting maka saya potong rambut walaupun masih pendek walaupun hanya sekedar bedanya satu senti apa. Istri saya sering bilang potong rambut apanya yang dipotong sih bingung sampai bingung. Tapi itu meningkatkan kepercayaan diri. Potong cukur kumis cukur jenggot misalnya ya. Ya itu bagian dari ikhtiar yang kita lakukan agar secara penampilan kita merasa optimal. Browsing tanya Mbak Google standar penampilan seorang public speaker gitu misalnya. Ya influencer ada di situ. Termasuk sikap-sikap gestur tubuh itu ada ilmunya semuanya. Kalian baca cari di Google. Kalau misalnya begini tandanya apa kalau misalnya dua tangan dimasukkan ke saku tandanya apa hati-hati ketika kalian interview kerja nanti. yang akan dibaca lebih berupa body language kalian. Bahasa tubuh kalian. Ya mata lebih banyak bergerak bola mata lebih banyak bergerak ke kanan tandanya apa ini bohong apa juju ini semua bisa dipelajari. Saya kebetulan ketika jadi manager seringkali meng-interview orang jadi saya paham ini ya gelagat-gelagatnya ini mah tipu-tipu hamsyong bohong semua ini kelihatan jadi itu beberapa trik dan teknik dalam berkomunikasi bukan hanya komunikasi verbal tapi komunikasi non-verbal juga mayoritas 75% 80% yang akan orang lihat adalah komunikasi non-verbal bukan hanya sekedar suara kalian yang muncul tapi bagaimana yang tadi saya bilang ketika saya paparak tatapan mata saya body language saya apakah gerakan tangan saya ini membuat kalian merasa bahwa saya benar-benar di depan kalian dan saya benar-benar fokus ngobrol sama kalian benar gak? Benar jadi penting banget menyadari bahwa orang yang kita ajak ngomong itu fokus ke kita ketika ngobrol ada kalau saya di muslim kadang wanita kan harus menundukan pandangan begitu ya itu gak ada kaitannya sama itu ya sorry ya jadi artinya ini lebih kepada pengetahuan bagaimana kita mencoba menghargai orang kan tadi syarat menjadi public speaker apa? memberikan full respect menghargai orang ya itu nomor satu saya taruh ya jadi kalau kita diajak ngomong kok gak fokus maka sesungguhnya kita sudah kehilangan respect dari orang yang kita ajak bicara itu ya ada lagi kalau gak ada udah lewat 12-12 waduh luar biasa gak sadar dua jam lewat ya kita ikut ikutin mas mas oke 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 kalau gak ada pertanyaan berarti cukup ya ya mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa lewat instagramnya ya boleh ya saya baru mau ngomong begitu jadi kalau masih ada pertanyaan silahkan jawab risaya melalui instagram dm instagram ya kalau pertanyaannya banyak boleh nanti tanya nomor hp nomor hp saya juga ada di kurikulum kita boleh nanya yang penting kalau chat pertama ya sampaikan nama karena saya kalau gak tahu namanya ini siapa nanti gak nyambung komunikasinya ya saya kira itu thank you very much terima kasih Pak Esker Pak Esker Pak Esker Pak Esker Pak Esker Pak Esker sorry lagi ikut acara Pak jadi pada intinya ketika menjadi big nice podcaster atau jadi orang yang public speaking bagus itu perlu ilmu ya Pak perlu ilmu dalam artian harus belajar dan perlu menguasai materi ketika apa yang dibicarakannya Pak Esker sebelum ngomong harus belajar dulu berarti Pak ya iya saya harus riset dulu Pak Bibi oke saya gak bisa ngomong jadi bagi saya prinsip saya adalah kalau kita mau ngomong ya kalau bisa ngomong yang bermanfaat kalau gak lebih baik diem aja oke karena saya lihat videonya teman-teman kemarin itu di luar editing ya karena editing kan nanti ada sesi sendiri dari Rabu tapi saya lihat bahwa penguasaan teman-teman terhadap materinya tidak ada kedalaman penguasaan materinya tidak ada sehingga apa yang diomongkan ya textbook jadi tidak tidak bisa berkembang apa yang harus diomongkan Pak Esker kalau menurut saya ini Pak Esker jadi jadi kalau yang saya lihat textbook tadi mungkin belum ini Pak Bibi jadi textbook itu gak masalah yang penting booknya banyak gitu oke siap-siap jadi yang dibaca banyak nah apa yang kita sampaikan itu merupakan resumulan dari resume dari beberapa buku yang kita baca oke dan kita harus suasai ya ya Pak terima kasih Pak atas waktunya saya harapkan diskusi ini awal dari diskusi jadi kalau teman-teman tertarik dan betul sekali bisa diskusi lebih lanjut dengan Pak Esker harapan saya teman-teman ini soft skill-nya dibantu lah Pak untuk meningkatkan para generasi karena kalau perlu teman-teman ketahui bahwa cita-cita Pak Esker itu yang bergerak di dunia olahraga itu harusnya para peserta para praktisi atau para lulusan olahraga ya Pak jangan orang lain yang ngomong sehingga tidak punya ilmu ya Pak ngomongnya asal ngomong ya Pak ya terima kasih Pak Esker terima kasih Pak Esker semuanya maaf ya thank you Salsabila thank you Rangga thank you Cynthia dan thank you semuanya ya semoga kita semua sehat senantiasa jaga kondisi masih di suasana pandemi dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan sekali lagi kalau Mas ada pertanyaan boleh Jafri kalau misalkan mau curhat enggak apa-apa Mas oh curhat apa sih ya curhat apa dulu curhat enggak tuh curhat tentang dunia gitu Mas tentang prospek gimana gitu boleh 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 sampaikan aja ya oke Mas siap siap terima kasih semuanya sama-sama terima kasih saya izin left ya thank you thank you Pak Habibi terima kasih kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Salam olahraga terima kasih Terima kasih pada Pak Eskar dan Pak Habibie Untuk mempersingkat waktu Kita serahkan kembali kepada Kak Salsa dan Kak Rangga Terima kasih Ya teman-teman Makasih ya untuk yang udah hadir Untuk yang udah Ngedongerin materi dari Bapak Eskar Dari awal Kami Selaku MC Salsa dan Kak Rangga Kak Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang kuliah Jangan lupa absen di perkuliahannya Terus terima kasih atas kehadirannya Yang materi presentasi Untuk hari ini Tetap dikumpulkan Karena baru Dua orang Tiga orang Yang ngumpulin ke saya Yang lainnya Saya tunggu hari ini Kalau memang gak ngumpulin Ya gak apa-apa Gak usah ngumpulin Sampai akhir perkulian Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Ya guys Materinya Jangan lupa dikirim ke Pak Habibie Videonya Ntar Satu Oke oke Ariksis Semoga Tapi sih itu Boleh-boleh Boleh ya Mandur saya Mandur saya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.